Halo, ketemu lagi di Hard On Tarantula. Sekarang adalah video tentang enclosure setup dan re-housing dari GBB pada saat First Gathering di East Java Tarantula Keeper. Oke, pertama saya akan menata enclosure-nya dengan substrat yang jangan terlalu basah, karena spesies ini menyukai substrat yang cenderung kering. Kemudian saya meletakkan kayu sebagai tempat permulaan untuk dia bisa membuat persembunyiannya dia atau apabila ia mungkin ingin ngeburuh atau masuk ke dalam tanah melalui sela-sela yang sudah saya berikan. Spesies ini adalah spesies yang heavyweber atau senang membuat jaring, di mana jaring ini juga akan menjadi penanda apabila ada sesuatu yang memasuki area atau teritori wilayahnya. Air yang saya gunakan pada sekitar kayu itu untuk membuat substratnya menjadi lebih solid dan lebih mengikat kayu tersebut agar tidak mudah goyang. Oke, kemudian jangan lupa untuk selalu menyediakan water disk pada tarantula yang juve, adult, supaya ia bisa minum dari sana dan juga menjaga kelembapan udara agar tarantula tidak kering. Oke, dan proses setup selesai dan akan lanjut ke proses re-housing. Oke, GBB yang ada di sana adalah Mechamel. Bisa dilihat dari hub-nya. Oke, diarahkan dengan korentang dan GBB sudah turun ke dalam enclosure barunya. Proses re-housing selesai, tapi saya akan mencoba untuk meng-handle tarantula ini. Ini adalah pertama kali saya memegang tarantula. Dan cukup menarik karena tarantula ini segera tenang. Oke, nama lainnya adalah Green Bottle Glue Tarantula. Banyak orang yang bilang kalau tarantula ini harus dimiliki. Berasal dari Venezuela. Karakter yang cukup cinak dan sedikit lincah pada saat selingnya. Jenis yang baik dan keren. Oke, see ya dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan terus komen. Thank you.